Ini adalah mikroskop Trinocular Olympus, kodenya CX33MT Edusine. Mikroskop ini, mikroskop Trinocular. Kenapa disebut Trinocular? Karena terdiri atas 3 okuler. 2 okuler di depan ini dan 1 okuler di belakang untuk menempatkan kamera. Cara instalasinya relatif mudah. Jadi, kalau kita lihat bagian belakangnya ini, bagian belakang dari mikroskop ini. Oke. Nah, ini kita lihat ya, bahwa ini adalah adapter Trinocular, sementara yang di atasnya ini adalah kamera. Nanti dalam proses pengiriman, biasanya adapter dan kamera ini kita satukan, supaya nanti tidak membingungkan. Demikian halnya, pada LCD itu ada 2 colokan, di mana yang ini adalah kabel power, dan yang satunya lagi ini adalah kabel AV. Nah, di kamera sendiri, ini ada 3 colokan, ya. Yang pertama, yang ini, ini adalah kabel AV, ya, audiovisual. Yang kedua, ini adalah kabel power, ya. Ini kabel power di samping kabel AV. Sedangkan yang ketiga, yang ini, ini adalah kabel, apa, colokan buat extension USB. Artinya nanti, jika akan dihubungkan ke laptop, maka colokan ini tinggal mencolokkan dan dihubungkan ke laptop, kemudian diinstal software-nya, ya. Nah, dari kabel AV ini ke mana? Nah, dia dihubungkan langsung ke LCD. Jadi, di LCD sini, ada namanya AV-in, yang ada di posisi bawah. Kebetulan kami mengambil AV-in 2, supaya ada jarak antara AV ini dengan kabel power. Nah, kabel power ini, yang dari LCD 9 ini, kita hubungkan ke adapter. Jadi, di sini, di bawah, kita sertakan adapter, di mana adapter ini bercabang, ada dua. Satu ke LCD, yang 9 in, dan satunya ini, ini menuju ke kamera. Jadi, ini untuk menghidupkan dua perangkat. Pertama adalah LCD, yang kedua adalah kamera, ya. Nah, kemudian, tentu di mikroskop ini juga disertakan kabel power untuk menghidupkan mikroskop, ya. Nah, kemudian, cara menggunakannya gimana? Sederhana saja, ya. Jadi, karena ini adalah LCD, tentu kita menentukan AV berapa dulu yang digunakan. Biasanya kalau kami menggunakan tombol yang ini, ya. Ini, di mana nanti kita pilih yang AV2. Tapi, biasanya dalam proses pengiriman, kita langsung setting ke AV2, ya. Di mana nanti tinggal, apa, dihubungkan ke power, dan dihubungkan ke kamera, biasanya langsung muncul. Nah, untuk menggunakan laptop, nanti kita sertakan kabel extension USB, nanti di mana dari kabel extension USB itu dihubungkan ke laptop. Kemudian, kita sertakan software, dan software ini perlu diinstal di laptop, dan petunjuk instalasinya sudah ada di dalam manual user. Itu, cara menggunakannya relatif sederhana, ya. Selamat siang.